Semoga anak-anak semua dan keluarga yang di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak semua, berjumpa lagi ya dengan Ibu Aris Marcella. Hari ini kita akan belajar materi tentang simulasi komunikasi digital. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh Tia Safira. Silahkan pimpin doa. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga ke depannya pembelajaran kita bisa lebih mudah diserap oleh anak-anak semua. Baiklah anak-anak, Ibu absen dulu ya. Yang hadir, silahkan di on audionya dan katakan hadir ya. Adelia Triani. Tidak ada ya. Agni Ramadhania. Agni tidak ada. Halo Agni. Agni. Yang Ibu panggil, silahkan on audio dan katakan hadir ya. Ahmad Taufik Hidayat. Tidak ada, Ahmad. Topik. Aidil Ramadhani. Tidak ada juga. Aisyah Maharani Istiqomah. Tidak ada ya. Alia Maharani. Hadir, Bu. Alvian Sugandi. Tidak ada. Alia Pebrianti. Alia, tidak ada Alia. Amanda Dewi Lestari. Hadir, Bu. Anissa Anggra ini. Tidak ada. Dinda Novitriani. Tidak ada ya. Fitriani. Halo Fitri. Fitri, dengar suara Ibu. Kemana Fitri ini? Tidak ada di kameranya. Friska Arla. Friska. Friska ada? Tidak ada. Indri Ramadhani. Indri. Indri, tidak ada. Indri. Halo Indri. Indri. Anak-anak, silakan di on camera ya. Videonya diaktifkan. Semuanya diaktifkan videonya. Anissa, Fitri, Rizky, Alia. Kalau yang tidak aktif videonya, Ibu anggap tidak hadir ya. Bisa jadi kalian lagi jalan-jalan sambil nge-zoom. Hadir aja di zoom tapi wajahnya enggak ada. Fitriani. Anissa. Silakan diaktifkan semua videonya selama pembelajaran berlangsung ya. Ibu lanjut lagi absen. Juwita, Parastita. Tidak ada ya. Lazwa. Hadir, Bu. Mana Lazwa ini? Oh iya, Lazwa. Melisa Rahma Putri. Hadir, Bu. Oke. Nabila Putri. Tidak ada. Nova Fitriani. Nova. Tidak ada Nova. Rima Aprilia. Hadir, Bu. Oke. Rionopran Fernando. Bisa kan menangiskan juga. Tidak ada. Rizky Pratama. Ada ya. Rizky, kemana kamu Rizky? Rizky, kemana kamu Rizky? Rohma. Rizky, kemana kami lagi? Oh. Septi Marlina. Tidak pusing lagi. Tia Safira. Berbu. Oke. Anak-anak, sekali lagi ibu ingatkan silakan di on kameranya. Videonya diaktifkan. Adelia, Indri, Fitriani. Jangan lain, Pak. Alia, Alia. Alia P. Brianti, silakan on-on kamera. Anissa Fitri. Oke, ibu mulai ya. Atau kip. Atau kip. Ini teman-teman. Maksud apa yang bagi yang. Yang beromong-omong, ya. Karena ya. Bagi-bagi kita dari. Bagi dari dunia. Jadi, kami keluar ini. Kalau itu, tidak ada kita dari dunia. Jadi, mereka nanti nanti langsung kembang. Dan juga yang terbaiknya. Hai semuanya. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bergaring. Komunikasi dari singkos, pelubangan komunikasi. Suaranya terdengar, anak-anak. Suara videonya tadi. Oke, terdengar. Di sini kita materinya tentang komunikasi. Jadi, kalian silakan tonton dulu video ini. Kemudian nanti disimak materi yang ibu sampaikan ya. Selama lebih kurang 5 menit. Untuk pengurusan kecairan rancangan. Iya. Headsetnya diaktifkan saja biar suaranya terdengar. Di luar konteks kita, di luar konteks kita, di luar konteks kita. Yang menanggung secara real-time. Dengan menggunakan komputer atau komunikasi lainnya seperti handphone. Bentuk komunikasi dari sinkron. Seantara lain seperti chat atau text. Yang memungkinkan para pengguna berkomunikasi dengan menggunakan pen. Seperti line, whatsapp, atau bbm. Yang kedua ini adalah video call atau video chat. Yang memungkinkan para pengguna dari yang satu yang lainnya. Yang dapat menghasilkan suara dalam bentuk visual. Seperti video chat dari line atau video chat dari whatsapp. Terima kasih telah menonton! Halo, Met. Iya. Lu jadi nyontek peremte kan gue. Jadi, gue belum kayak masalahnya. Gue, tapi gue gak tau ya benar apa salah. Nah, ini berarti kalau. Kenapa? Ya udah. Oke, oke, oke. Tapi, gue kayaknya pengen ke rumah Yudhis nih. Oke, oke, oke. Tapi, gue kayaknya pengen ke rumah Yudhis nih. Maksudnya. Gue ke rumah Yudhis sekitar jam jam 8 malam deh. Jam 8 malam? Iya. Ya udah. Makasih ben. . Good paket. Bang. 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 selamat menikmati 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 ada contoh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati implementasinya ada terbagi selamat menikmati masuk ke verbal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah, jadi kalau kita ketemu langsung itu kan harus pakai perantara. Kalau misalnya kita mau ngirim data, harus pakai place disk, misalnya kalau kita ketemu langsung, harus pakai hard disk, dan alat penyimpanan data lainnya. Tetapi, kalau melalui daring, kita ngirim data biasanya pakai apa anak-anak? Pakai apa kalau secara daring kita ngirim datanya? Ayo, kalian pernah melakukannya gitu. Kira-kira kalau kita mengirimkan data melalui daring itu menggunakan apa? Iya, menggunakan aplikasi apa maksudnya? Classroom, Bu. Oke, classroom. Oke, ada lagi yang lain? Selain classroom, yang kalian gunakan untuk ngumpul tugas deh ke gurunya. Pakai aplikasi apa? WPS of place. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi email, Bu. Email, oke. Baik, terima kasih ya anak-anak. Benar ya, jadi kalau kita secara daring gini sebenarnya lebih memudahkan gitu. Di manapun kalian berada, asal kuota ada, asal jaringan ada, kita tetap bisa berkirim data kepada rekan-rekan semua yang berada di jauh, yang berada jauh di sana gitu. Contohnya saja, ketika anak-anak ingin mengumpulkan tugas, anak-anak yang pertama bisa mengumpulkannya lewat Google Classroom ya. Kemudian bisa juga kalau gurunya mengizinkan, kalian mengirimkan datanya via WhatsApp. Atau yang ketiga, bisa melalui email gitu. Nah, selain itu juga kalian bisa dengan mengupload di YouTube. Misalnya kalau datanya berbentuk video. Jadi tinggal, Bu, ini link YouTubenya tinggal kalian lihat. Atau ketika Ibu ingin mengirimkan video ke kalian, karena durasinya cukup panjang, Ibu upload aja di YouTube. Terus kalian pelajari via YouTube untuk mengulang kembali materinya. Seperti itu. Jadi komunikasi daring ini tujuannya baik sekali ya, anak-anak. Kita bisa mengirimkan data kapan saja, ke orang-orang di mana saja, asal ada kuota dan jaringan yang mendukung. Kemudian yang kedua, apa sih tujuannya? Dukungan pengendalian jarak jauh, sehingga memungkinkan pengguna mengendalikan komputer dan perangkat dari jarak jauh. Ya, benar ya. Karena tadi seperti yang Ibu bilang, dimanapun kita berada, kita bisa mengontrol orang tersebut. Jadi misalnya, Ibu contohkan, Ibu kan lagi menggunakan komputer Ibu nih, dengan merek tertentu ya. Misal komputer Ibu nih, di dalam aplikasinya tuh sedang terjadi kerusakan, atau ada kesalahan teknis di dalam jaringannya. Nah, Ibu bisa meminta bantuan teman-teman Ibu gitu, untuk memperbaiki komputer Ibu. Dengan cara, ya dia menggunakan aplikasi tertentu, contohnya TeamViewer, dia bisa mengacak-ngacak, atau bisa memperbaiki laptop Ibu sekarang gitu. Jadi nggak mesti Ibu datang ke suatu tempat, baru dia dibenerin. Nggak mesti seperti itu. Bisa juga melalui jarak jauh. Kecuali kalau yang rusak itu komponen fisik. Kalau hanya komponen internalnya yang rusak, misal software-nya, aplikasinya, nah itu bisa dibenerin dari jarak jauh. Tetapi kalau yang rusak itu adalah fisiknya, misal hardbeesnya rusak, atau keyboardnya rusak, atau monitornya rusak, nah itu harus datang ke tempatnya. Karena kita nggak bisa ya, ngebenerin barang fisik jarak jauh. Nggak bisa. Dia punya ilmu apa gitu, nyampe bisa ngebenerin barang fisik. Tetapi kalau bentuknya software, bentuknya aplikasi, itu bisa diacak-acak dari jauh. Makanya di pelajaran sebelumnya, Ibu ingatkan bahwasannya, semua kegiatan kita di internet, itu dikontrol. Ada databasenya. databasenya. Jadi kalau kalian punya histori atau riwayat menggunakannya, mensalahgunakannya gitu, itu bisa ketahuan anak-anak ya. Jadi jangan pernah mencoba-coba hal-hal yang tidak boleh dilakukan di internet. Karena itu bisa teracak. Bisa teracak, bisa teridentifikasi. Si Amanda ini lagi buka apa aja, Anissa lagi buka apa aja, Alia lagi buka apa aja, itu bisa terdeteksi anak-anak. Jadi Ibu ingatkan, jangan sesekali mencoba, mensalahgunakan yang namanya internet. Kita baik di dunia nyata, maka harus baik juga di dunia maya. Karena sekarang kita tuh punya dua dunia ibaratnya. Dunia nyata yang kita ketemu langsung dengan orang-orang, dan dunia maya yang kita berkomunikasi melalui daring atau dalam jaringan. Yang ketiga, yang ketiga adalah penggunaan komputer secara terpusat ataupun tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Sama aja sih yang kedua dan yang ketiga ini, intinya kita bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, selanjutnya, manfaat komunikasi daring. Di sini ada cukup banyak ya, ada 10 anak-anak manfaat dari komunikasi daring itu. Yang pertama adalah sebagai pusat informasi. Kalian sekarang ini, kalau nggak tahu apa-apa, nanyanya di Google. Misal, kalian mau bikin donat, cari aja tuh di Google, cara membuat donat. Wih, muncul. Mau video, mau tulisan, semua ada. Jadi, kalian tuh ibaratnya udah nggak butuh orang-orang gitu buat bertanya. Cari aja di internet, semua data tersedia. Cuma dengan kapasitas tertentu ya. Tapi, internet tidak bisa membuat dia melakukannya. Misal, nyuruh Google masak donat yang nggak bisa kan. Tetapi, kalau cari cara memasak donat, baru bisa. Di sana banyak video tutorial, banyak tulisan-tulisan, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika anak-anak mencari tugas. Mencari tugas. Searching tuh, misalnya, lagi disuruh, coba kalian silakan cari pengertian dari komunikasi sinkron. Nah, muncul di internet. Ketik aja keywordnya. Komunikasi sinkron adalah, muncul nanti banyak ya, pengertian-pengertian dari para ahli. Kemudian yang kedua, sebagai motivasi. Motivasi maksudnya ya, ketika kita melihat salah satu dari internet, bisa saja dia memotivasi kita. Kemudian, mengekspresikan diri. Selanjutnya, mengekspresikan diri itu maksudnya gini. Kalian punya medsos ya, semuanya. Punya Instagram, mungkin punya Facebook. Nah, itu sebagai ajang, atau sebagai media, untuk kalian mengekspresikan diri. Yang sederhana aja deh, status WhatsApp. Status WhatsApp. Itu terkadang, status WhatsApp itu menggambarkan perasaan kalian saat ini. Misalnya, lagi apa ya, lagi bad mood. Muncul tuh, emoticon di status WhatsAppnya, cuman emoticon satu. Lagi emoticon nangis. Oh, berarti anak ini lagi bersedih. Nah, itu kan artinya, media sosial, atau internet, merupakan ajang, untuk kalian mengekspresikan diri. Jadi, yang kalian posting di Instagram, yang kalian posting di Facebook, di WhatsApp, itu menggambarkan diri kalian, anak-anak. Jadi, silakan, kalau kalian ingin dinilai sebagai anak yang baik, maka postinglah hal-hal yang baik. Kalau kalian mau dikira anak yang suka galau, berarti kalian posting yang galau-galau. Nah, branding itu sebutannya ya, branding diri. Kalian akan terlihat baik di internet, sesuai dengan apa yang kalian kirimkan di internet. Seperti itu. Selanjutnya, interaksi sosial. Ya, tentu ya, sebagai tempat interaksi sosial, kita bisa komunikasi dengan orang-orang, berarti itu sudah masuk ke interaksi sosial. Selanjutnya adalah, yang E, membentuk komunitas. Ya, tentu, membentuk komunitas. Contohnya sekarang, kalian sedang berada di komunitas 10, campion kelas. Nah, itu kan ada grup WhatsApp-nya itu sudah masuk ke komunitas. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas, aksesibilitas, fleksibilitas, hemat waktu, dan hemat biaya. Tentu ya. Jadi, kita lebih mudah mengaksesnya, lebih fleksibel, kapan aja waktunya. Nah, itu kan merupakan salah satu, atau beberapa manfaat, dari komunikasi daring. Kalian lagi tidur, lagi di kamar, buka internet, bisa lihat info apa aja, gitu kan. Tetapi kalau, mau ketemu langsung kan susah, terbatas oleh jarak, terbatas oleh waktu. Tetapi, karena munculnya, yang namanya daring, internet, dan lain sebagainya, itu memudahkan anak-anak semua, untuk berkomunikasi dengan, orang-orang sekitarnya, ataupun orang-orang yang jauh di sana. Kemudian, selanjutnya adalah, kelebihan ya. Kelebihan komunikasi daring. Nah, ini kelebihannya banyak sekali ya, anak-anak. Kelebihannya ini, nah ini kan ibu bicara tentang kelebihan ya. Ibu bicara tentang kelebihan, nanti ibu bakal nanya, kekurangannya apa? Silahkan difikirkan dari sekarang, kira-kira kekurangan dari komunikasi daring ini apa? Silahkan difikirkan. Nanti ibu tanya. Ibu jelasin dulu yang, komunikasi daring kelebihannya itu apa? Yang pertama, efisiensi biaya. Anda tidak memerlukan tatap muka secara langsung, sehingga dapat menghemat biaya transportasi. Tetapi, biayanya dialihkan kepada kuota. Dialihkan kepada kuota, atau jaringan tertentu. Memang kalian tidak usah mengeluarkan biaya bensin, tidak usah naik angkot, tidak usah naik grep, gojek. Cukup dengan membeli kuota internet, atau telepon, kalian sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, efisiensi waktu. Nah, komunikasi dapat dilakukan dengan cepat, tanpa membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Ya, tentu ya. Selanjutnya, kelebihannya adalah, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi dalam jaringan internet, mendorong seseorang yang terbiasa diam di dunia nyata, menjadi aktif berkomunikasi di dunia maya. Betul sekali. Jadi, anak-anak mungkin ya, pernah bertemu dengan teman-temannya, eh, kok pas ketemu kamu jadi diem banget gitu, sedangkan kalau kita lagi Whatsappan berisik gitu, apa aja dikomentarin. Nah, itu, komunikasi dari ini bisa memacu seseorang yang tadinya diem, tetapi ketika Whatsappan dia jadi rame gitu, jadi keluar dari dirinya. Mungkin kalau ketemu dia masih malu-malu kan ya. Nah, tapi di Whatsapp dia lebih aktif, lebih suka ngomentarin, meskipun ngomentarinnya cuma pakai emotikon gitu kan. Selanjutnya, nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, kelebihannya. Pertanyaan Ibu adalah, kekurangan komunikasi daring ini apa aja? Ada yang tahu? Sebelum Ibu bahas? Siapa yang mau bicara? Silahkan be on audionya. Kekurangan komunikasi daring, apa ya? Melisa konsentrasi. Apa Melisa? Melisa konsentrasi, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Yang mau bicara? Alia Febrianti. Halo, Alia. Alia. Adelia. Adelia Triani. Halo, Adel. Ayo, para siswa-siswa goib Ibu, silakan tunjukkan wajah-wajah kalian. Adel. Rizky. Rizky Pratama. Halo, Rizky. Kalian itu sebenarnya lebih aman kalau kalian menghidupkan video, anak-anak. Karena intensitas bakal dipanggil sama gurunya itu sedikit berkurang. Tapi kalau kalian mematikan video, malah jadi bahan inceran ya, ini anak kemana gitu kan. Rizky, halo Rizky. Adel, Alia. Tidak ada. Oke, tidak ada. Indri. Indri Ramadhan. Halo, Indri. Ya, Bu, kenapa? Soal, ya. Indri. Indri. Halo, Indri. Indri Fitri. Fitri Yanti. Oke, tidak ada. Rima. Halo, Rima. Lagi di luar ya, Rima ya. Enak banget kayak belajar di alam lepas. Oke, Rima. Pertanyaan Ibu Rima. Nah, kekurangan komunikasi daring itu apa ya, Rima? Kekurangannya. Tadi kan Ibu udah bicara kelebihan ya. Sekarang kekurangannya apa? Halo, Rima. Mana Rima hilang? Rima, kenapa tiba-tiba? Diculik, Bu, diculik. Diculik. Iya, tadi ada temen ya, Rima di belakang itu. Siapa temennya? Oke, siapa ya? Tadi yang mau bicara? Si Alia. Alia. Alia mau jawab, Alia. Alia Maharani. Kekurangan komunikasi daring apa, Alia? Yang pertama, komunikasi daring memang memberikan banyak kemudahan. Namun jika hal ini tidak disikapi dengan bijak, komunikasi daring akan menjadi penghambat produktivitas sehari-hari. Yang kedua, tidak semua orang dapat menggunakan komunikasi daring karena mengomunikasi daring memerlukan adanya perangkat elektronik dan koneksi internet. Oke. Oke, makasih Alia. Benar ya yang dikatakan oleh Melisa, yang dikatakan oleh Alia, bahwasannya udah Ibu sebutin di sebelumnya. Nah, komunikasi daring sangat tergantung kepada sinyal, kuota, dan perangkat yang kita gunakan. Kalau kita tidak punya handphone yang mendukung untuk internet, ya kita nggak bisa gitu kan berkomunikasi daring kepada teman-teman. Karena ada handphone yang dia hanya support untuk telpon misalnya kan. Tetapi udah jarang sih. Kalau sekarang rata-rata anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, itu sudah punya yang namanya Android. Dan Android itu dari harga yang termurah sampai termahal, dia itu sudah punya yang namanya aplikasi WhatsApp, yang bisa untuk video call, telpon, seperti itu. Memang kelemahan komunikasi daring adalah terletak di sana. Perangkat yang kurang mendukung, kemudian jaringan, kuota, sinyal yang mungkin kurang sesuai dengan wilayah kita saat ini. Nah, di sini secara teorinya ya, A, membutuhkan perangkat khusus. Contohnya handphone tadi. Kemudian yang kedua, tidak mewakili emosi pengguna, gerakan tubuh, rawat muka, intonasi, bicara. Merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, banyak informasi yang tidak penting. Misalnya tuh, kayak kita ngeser-ngeser WhatsApp, kan dia terlalu panjang tuh tulisannya, kadang kita males buat bacanya. Kemudian yang D, menyita konsentrasi, melakukan komunikasi daring, tidak pada tempat dan waktu yang tepat, dapat menunda atau mengabaikan hal lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Maksudnya, kalau kita nih, lagi belajar ya, lagi Zoom nih sekarang anak-anak, terus tiba-tiba ada informasi yang masuk ke WhatsApp kalian, entah itu dari komunitas mana, otomatis kita tidak konsen untuk membacanya, karena kita lagi terfokus dengan kegiatan yang lain. Tadi Ibu kembali ke B, tidak mewakili emosi pengguna. Kalau ini sebenarnya bisa jadi mewakili, bisa jadi tidak mewakili. Misalnya yang tidak mewakili, misalnya kalian ditanya, gimana perasaan kalian saat ini gitu kan, terus kalian jawab dengan emoticon bahagia. Yang kalian ketik bahagia, padahal kenyataannya lagi sedih gitu kan. Nah, itu bisa ditutupi melalui chattingan. Begitu juga kalau kalian lagi ngetik, hahaha atau hehehe gitu kan. Kalian bisa aja ngetik kayak gitu, ngetik seolah-olah kalian sedang bahagia, sedang gembira dengan weka-weka-weka, hehehe, hahaha. Nah, tetapi padahal pada kenyataannya, ekspresi kalian tuh nggak kayak gitu gitu kan. Kalian cuma ngetik doang, ekspresinya malah mungkin lagi bad mood, lagi dimarahin orang tua, atau lain sebagainya. Seperti itu. Tetapi kalau bentuknya kalian sedang video call, nah itu baru kelihatan ya. Kelihatan. Oh, belum mandi nih anak. Kelihatan kan? Belum mandi kelihatan mungkin rambutnya berantakan, atau matanya sembep atau apa. Nah, itu kan bisa kelihatan. Jadi, yang B ini ada dua kemungkinan ya. Bisa saja dia mewakili emosi pengguna, bisa saja tidak mewakili, tergantung aplikasi apa yang sedang dia gunakan atau fitur apa yang sedang dia gunakan. Apakah itu sedang chat, telpon, atau sedang video call gitu. Selanjutnya, nah ini materi yang ibu bahas di awal ya, anak-anak semua. jenis komunikasi daring itu ada dua. Yang pertama, komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring ansinkron atau asinkron ya. Bisa anak-anak baca dan anak-anak, anak-anak baca dulu deh, nanti ibu tanya. Kalian nangkepnya di mana gitu kan? Silahkan dibaca sekitar dua menit dan dipahami. Maksudnya tuh apa sih beda kedua komunikasi ini gitu. Nanti boleh dijelaskan ke ibu. Silahkan. Silahkan dipahami dulu ya. Dua menit. Kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sana kalian sudah membaca dua jenis komunikasi, komunikasi daring sinkron dan asinkron. Sepemahaman kalian, apa sih bedanya anak-anak? Ada yang mau kasih argumen? Tak bisa, Bu. Ada lagi anak-anak yang mau kasih argumen sama kayak yang Melisa bilang juga enggak apa-apa. Yang penting bicara dulu aja. Alia Pebrianti. Ini ibu panggil-panggilin dari tadi, kok enggak muncul-muncul anak-anak ini ya. Adelia. Jadi anak-anak ibu ingatkan kembali yang tidak on camera. Ibu anggap tidak hadir ya. Percuma kalian masuk ke-percuma kalian masuk ke-percuma kalian masuk ke Zoom tapi wajahnya enggak ada, diminta bicara juga enggak bicara gitu kan. Kemana anak-anak ini? Rizky, halo Rizky, Rizky Pratama, Adelia, Alia Pebrianti, Rima. Tidak ada ya wujud-wujudnya ini. Oke ya, kita lanjutkan. Ada yang mau bicara, Aidil? Mau bicara Aidil? Silahkan Aidil. Enggak ada bu. Bicara aja ibu, pengen denger suara kamu. Oh, denger aja ya bu. Ya apa, menurut Aidil, komunikasi daring sinkron itu contohnya apa? Sepemahaman Aidil aja setelah membaca slide yang... Kalau komunikasi daring sinkron itu bu, apa tuh? Ini bu, kayak video call gitu bu, langsung, secara langsung bu. Oke. Kalau komunikasi daring asinkron, dia ini bu, apa kayak ngirim undangan itu bu, nyuruh masuk supaya ikut gabung gitu bu. Oke, makasih Aidil. Nah, anak-anak kalau Google Classroom, maksudnya ke sinkron apa asinkron? Google Classroom. Sinkron. Apa? Asinkron. Oke, asinkron ya. Jadi anak-anak sekarang sudah tahu ya bedanya. Kalau kita benar yang dibilang Melisa tadi, kalau kita sama-sama online, misalnya saling bertanggap telpon, video call, atau chattingannya saling aktif, kan kelihatan kalau di WhatsApp lagi online gitu ya. Di line juga kelihatan, di telegram juga kelihatan kalau lagi online. Nah, berarti itu kita sedang berada dalam komunikasi daring sinkron. Dalam waktu yang bersamaan, dan kita onlinenya serempak gitu. Tetapi kalau komunikasi daring asinkron, kita boleh berkirim pesan kapan saja, tapi jangan berharap akan segera mendapatkan balasan gitu. Karena kayak email, Google Classroom, atau website gitu kan, nah itu masuk ke jenis asinkron. Jadi kita ngirim aja pesan suatu saat, kalau dia buka maka akan dia bales gitu. Karena waktunya tidak bersamaan. Karena kita tidak selalu membuka email, tidak selalu membuka Google Classroom, kecuali kalau ada notif-notif atau ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Sudah paham ya anak-anak bedanya antara komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Nah, cukup. Eh, masih ada ya kekurangannya. Oh, abis ternyata materinya. Oke, cukup anak-anak semua tentang perbedaan antara komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Nah, ibu mau kasih tugas nih ke kalian. Ada yang mau dapet tugas? Jangan banyak-banyak tapi ya, ibu. Tugasnya berat loh kali ini. Bikin video. Enggak usah, ibu. Ada yang bisa bikin video enggak? Enggak, ibu nulis. Video kayak yang tadi loh, yang ibu tampilkan. Nulis, ibu nulis. Gimana? Enggak usah, ibu. Saro. Iya, ibu. Nulis, ibu. Kok enggak usah? Kan ibu yang ngasih tugas. Rekomendasi. Iya. Jadi sebenarnya enak loh video-video kayak gitu. Cuman kalian pernah enggak? Eh, tapi ibu rasa kalian adalah yang tahu salah satu aplikasi buat ngedit video. Siapa yang pernah ngedit video di sini, ibu tanya? Ada siapa? Yang pernah edit video? Biar kalian tuh ada karyanya gitu loh. Kalian tentu punya, salah satu kalian ada punya TikTok kali ya. Nah, di TikTok itu kan bisa ngedit video anak-anak. Bisa menggabung-gabungkan gambar, menggabungkan video, terus dikasih tulisan-tulisan juga. Nah, kalaupun memang ibu tidak memberikan tugasnya sekarang, mungkin nanti akan ibu berikan. Terkait pembuatan video ya. Karena kan kita, nama mata pelajaran kita apa? Simulasi komunikasi digital. Simulasi komunikasi digital, artinya tugas-tugasnya harus ada kaitannya dengan digitalisasi. Masa iya ibu ngasih tugasnya, cuman coba cari pengertian komunikasi. Masa cuman kayak gitu kan, enggak sesuai implementasi mata pelajaran kita gitu loh anak-anak. Jadi, seberapa jauh pemahaman kalian, itu terlihat dari tugas yang ibu berikan. Jadi, kalau kalian sudah bisa bikin powerpoint, sudah belajar materi tentang powerpoint kan ya sama Bu Reka? Cara membuat powerpoint sudah bisa? Kayak powerpoint yang ibu bikin nih, sudah pernah dipelajari belum sama Bu Reka? Belum. Word sama Excel yang sudah? Oh, powerpoint belum ya? Cara membuat gambar-gambar di sini belum ya? Terus kalian ngerjain, itu kemarin gimana? Ngerjain apa? Soalnya waktu ibu kasih soal UTS, itu ada materi tentang powerpoint kan? Jadi, kalian belum pernah belajar membuat powerpoint di sini? Belum ya? Ada yang pernah, mungkin bukan dipelajari di sekolah ini, sebelumnya mungkin pernah otak-atik laptopnya gitu. Ini aplikasi powerpoint buat apa ya? Ada yang pernah mencoba-coba? Sama aja anak-anak, sama aja, ini ibu kasih penjelasan sedikit ya, mungkin kalau mau praktek belum sempat, dan prakteknya pun kalau powerpoint ini dia kurang bisa kalau menggunakan WPS yang di handphone, harus menggunakan laptop atau komputer. Jadi, aplikasi powerpoint ini adalah aplikasi untuk membuat presentasi. Jadi kan kalau Word itu kan kelihatannya tuh kayak kertas biasa gitu kan, nggak ada gambarnya, terus tulisannya kecil-kecil gitu kan, dan rapat, tulisannya penuh tuh kalau di Word biasanya. Contohnya ini nih, misalnya ya, ibu buka Word. Biar kalian bisa membedakan apa sih bedanya kalau kita menggunakan Word dan powerpoint. Bentar ya, agak lama sedikit. Nah, contohnya, ini yang ibu buka adalah aplikasi Word, dan anak-anak sudah pernah mengetik semua ya, karena tugas-tugas yang diberikan ketika online ini rata-rata disuruh mengetik di WPS, mengetik di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word, tujuannya memang untuk mengetik, mengetik sejumlah dokumen, sejumlah tugas, dan tulisannya bisa kalian lihat, panjang, kali lebar, kali tinggi. Untung nggak ada volumenya kayak kubus. Nah, jadi rapat-rapat tulisannya, penuh, satu kertas, nggak ada. Kalaupun memang ada gambar, ada tabel, itu tidak akan semua slide, tidak akan semua dokumen akan ada. Tetapi yang diutamakan dalam Word ini adalah jumlah kata-katanya itu lebih banyak dibandingkan aplikasi lainnya. Kalau Excel kan kita ada angka-angka ya, fokus kepada angka-angka, rumus-rumus, seperti mata pelajaran aplikasi pengelola angka. Nah, itu jangan lupa dikerjakan. Terakhir hari Kamis pengumpulannya di Google Classroom. Kalau kalian tidak tahu, silakan diulang video yang telah ibu rekam pada saat kita Zoom ya. Nah, kalau Word itu fokus kepada tulisan, ketik-mengetik, kalau Excel itu fokus kepada angka-angka, kalau di PowerPoint adalah untuk membuat slide presentasi. Jadi, di PowerPoint ini kalian harus membuatnya sebagus mungkin, anak-anak, dan seringkas mungkin. PowerPoint. Power itu kan kekuatan ya, poin itu adalah inti. Jadi, poin inti dari kekuatan. Jadi, yang ada di PowerPoint itu harus yang inti-intinya saja. Jangan tulisan sebuku, kalian ketik di PowerPoint, nggak usah. Kalau mau ngetik sebuku, itu ketik di Microsoft. Good, betul. Kalau di PowerPoint, kalian ketik yang inti-intinya saja. Misalnya, komunikasi daring. Nah, judulnya kalian tulis besar, bahwa menandakan itu adalah judul. Kemudian, pengertiannya kalian tulis yang simpelnya saja. Nah, kalau di Word kan bisa tuh, satu kertas penuh. Nah, kalau ini kan nggak intinya saja, anak-anak ya. Terus, didampingi dengan gambar. Gambar yang sesuai dengan tema tulisan. Kan kita lagi bicara tentang komunikasi daring nih. Artinya, gambar yang menggambarkan kalau komunikasi daring itu apa? Ya, Ibu kasih gambar handphone. Kalau Ibu lagi jelasin tentang makhluk hidup, gambarnya apa kira-kira yang cocok? Kalau Ibu lagi jelasin tentang makhluk hidup misalnya di PowerPoint, gambar yang cocok? Gambar apa? Hewan tumbuhan. Oke, gambar hewan. Hewan tumbuhan. Gambar tumbuhan atau gambar manusia. Pokoknya ya makhluk-makhluk yang hidup, gitu kan. Jadi, inti dari PowerPoint ini adalah membuat slide presentasi yang berisi dengan poin-poin yang dilengkapi dengan gambar, tulisan-tulisan yang menarik, gitu. Nah, tulisannya ini harus besar, anak-anak, supaya terlihat. Karena PowerPoint ini biasanya ditampilkan di presentasi-presentasi. Kalau di zoom kan memang kelihatan, karena kalian kan melihatnya secara dekat ya dengan handphone tersebut, dengan laptop. Tetapi, kadang PowerPoint ini digunakan untuk presentasi jarak jauh, misal. Kalian pernah lihat LCD nggak? LCD layar lebar yang ditampilkan di dinding, misalnya. Pernah? Nah, itu kan isinya PowerPoint, anak-anak. Kenapa PowerPoint? Supaya terlihatnya lebih besar. Ukuran huruf yang ditampilkan di PowerPoint pun lebih besar dibandingkan di wood. Kalau di wood kan itu biasa standar 12 ya. Fontnya 12. Nah, kalau di PowerPoint itu lebih besar. 18, 16, supaya secara jarak jauh itu terlihat oleh mata, oleh mata kita. Kita nggak langsung melihatnya depan mata jarak berapa senti? Nggak. Tetapi jarak jauh, misal 1 meter, 2 meter, itu masih kelihatan tulisannya. Nah, itu. Dan tadi Ibu ingatkan, gambarnya harus sesuai dengan tema tulisan kalian. Jadi, jangan nggak sinkron antara tulisan dengan gambar yang kalian tampilkan. Nah, untuk menulisnya sama aja. Kayak nulis di wood, kalian masukin teks. Kalau gambar, kalian kan punya gambar-gambar ya. Kalian tinggal copy, paste di sini. Itu sudah muncul. Cari aja di internet, gambar handphone. Kalian save gambar handphone-nya. Terus copy, paste kan ke PowerPoint-nya. Sesimpel itu, anak-anak. Nah, keindahannya adalah dari cara kita menatanya. Dari tulisannya, sesuai nggak sama background-nya. Gambarnya sesuai nggak? Warna hurufnya sesuai nggak? Nah, jadi gini. Kalau background-nya putih nih, background-nya putih. Background tahu kan ya, latar belakang. Kalau putih, berarti tulisannya harus kontras. Hitam, merah, jangan kuning. Kalau kuning nanti nggak kelihatan. Contohnya nih, ya ibu, rubah warnanya jadi warna kuning. Kelihatan nggak? Nah, ini kan nggak kelihatan jelas ya warnanya ya. Karena warna putih dan warna kuning itu mendekati. Artinya senada gitu ya. Sama-sama warna soft. Jadi, kalau biar tulisannya kelihatan, kita ganti dengan warna yang kontras. Dengan background tersebut. Warna hitam. Nah, ini kan kelihatan banget. Ibu, kasih lihat lagi. Ini background-nya warna gelap ya. Background warna gelap, maka tulisannya harus tulisan yang terang. Bisa warna putih, bisa warna kuning. Artinya yang kontras dengan background kita. Kalau anak-anak punya laptop di rumah, silakan di otak atik. Nggak akan rusak, enggak ya. Nggak akan rusak, enggak. Dan kalau kalian butuh tutorial, cari aja di mbah Google. Semua informasi ada di sana. Kalian cari cara mengetik di PowerPoint. Muncul nanti gimana. Cara menambahkan gambar di PowerPoint. Muncul juga. Seperti itu ya. Oke, anak-anak sekilas. Penjelasan Ibu pada hari ini terkait tugas. Nanti Ibu infokan lagi. Ibu mau kasih tugas apa ke kalian. Mungkin juga bisa tugasnya membuat materi di PowerPoint mungkin. Atau membuat video. Intinya yang berkaitan dengan mata pelajaran kita. Mata pelajaran kita adalah tentang digitalisasi. Otomatis tugasnya tentang digitalisasi. Cukup anak-anak semua. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti Ibu minta foto bersama ya. Ibu stop. Sari dulu. Oke, silakan di on kamera. Ibu mau ambil picture. Foto bersama ya, Ibu? Iya, foto bersama. Boleh gaya-gayaan, Ibu. Kenapa ideal? Siapa nih yang belum on camera nih? Fitri? Oke. Anissa, Adelia. Alia. Gak belum. Alia. Oke, Ibu hitung ya. Yang mau aja deh, yang gak mau ya. Sudah, gak apa-apa. Ibu hitung. Satu. Dua. Tiga. Oke, cukup anak-anak semua. Ibu ingatkan, jangan lupa mengerjakan tugas aplikasi pengelola angka ya. Jangan lupa dikerjakan, lihat tutorialnya, biar paham antara rumus yang dimasukkan dan baris maupun kolom yang digunakan. Cukup dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Silakan pimpin doa, Aidil. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih, Aidil. Sudah memimpin doa. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang masih konsisten hadir dalam pembelajaran online kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh left ya.